Adalah disatu Coba sahabat al-bantu lihat ya Berebut banget Tuh sampai berlarian begini Berebut gotong Dua Banyak banget Banyak banget Yang pakai mobil Dua, tiga Empat, empat yang pakai mobil Ada lagi di belakang nih Empat yang pakai mobil Saya angkat kameranya seperti ini Buat sahabat al-bahar biar lebih gelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di belakang saya al-bahar Dan di video kali ini Saya mau menunjukkan buat sahabat al-bahar semua Sekaligus ngebahas Kenapa sih sebabnya di dua tanah suci itu Mekah dan juga Madinah Setiap kali bubar waktu solat itu Selalu ada jenajah yang disolatkan Masya Allah Dan bertepatan Sekarang kita nih buat video di Madinah Al-Munawaruh Di depan Masjid Nabawi Masya Allah Bubar solat Zuhur Sekaligus kita akan lihat juga pada saat ini Apakah memang sama halnya di setiap waktu lainnya Ada jenajah yang disolatkan Biasanya kalau ada itu Langsung nanti jalan ke sini dan dikebumikan di Maswaroh Baki ini Al-Gorkot Buat sahabat al-bahar yang penasaran Pokoknya ikuti terus Dan sekaligus kita akan ceritakan Dan sekaligus kita akan ceritakan juga Kenapa sebabnya warga Saudi ini selalu berebut gotong jenajah Insya Allah Tuh Lautan Jemaah kita lihat di balik udara yang lumayan cukup mendukung Itu sudah sangat ramai sekali Menanti kedatangan jenajah yang akan dikebumikan di Mahbar Baki Al-Gorkot ini Kita lihat di sini tuh Ada sedikit jalan yang sudah di blokir Kalau sempat nanti kita Sotting jenajahnya Kalau nggak sempat mohon maaf kita skip Karena biasanya Ada Hal-hal yang Tidak boleh kita Shoot Apalagi terkait dengan jenajah Kalaupun kita bisa shoot Biasanya kena copyright Jadi dolarnya itu Tidak sesuai keinginan Di sini sudah Mulai rame Masya Allah Para petugas dan juga jemaah Sudah mulai siap Masya Allah Ya Salam Ini cukup bahaya juga buat kita Kalau kita terlalu detail buat videonya Para petugas dengan sigap Menyambut kedatangan jenajah Kemudian mengamankan jemaah Supaya tidak terlalu macet Dan tidak terlalu berebut Berebut-berebut banget gitu ya Tidak terlalu berebut banget gitu Untuk Gotong jenajah Yang menyebabkan sesuatu hal yang negatif gitu Itu yang tidak diinginkan oleh Para petugas Makanya seperti ini kita lihat ya Sedikit diamankan Diusir dan yang lain sebagainya Tuh Supaya tidak terlalu parah berebut Tuh lari-lari Tuh Masuk ke dalam Berlarian Berebutan Itu Jemaah yang mau Ikut Mengubungkan ya Mengburkan Di Janatul Pakai Al-Ghorqat ini Jenajahnya mana jenajah? Mana? 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 Belum Kalau beladik Beladik lah Oh ini Innalillahi wa innalhi raji'un Innalillahi wa innalhi raji'un Innalillahi wa innalhi raji'un Innalillahi wa innalhi raji'un Allahu biru Allah God Coba sahabat Ambar Tulya tu yang berebut banget Sampai berlarian begini Berbut gotong jenajah Mana ada coba di tanah air kita Indonesia Itu seperti ini Terkait dengan pahala yang didapat oleh jemaah Yang ikut membantu gotong jenajah itu Sahabat El Bahar sudah pada tahu semuanya Tapi momen yang seperti ini Hal ini semua Jarang ada di Indonesia Ya Allah ternyata bukan satu Ada lagi tuh Ya Allah Ada lagi tuh Sampai berikutnya Ada lagi satu Inna lelahi wa inna lelahi radiu'un Inna lelahi wa inna lelahi radiu'un Inna lelahi wa inna lelahi radiu'un Ada lagi Ya Allah Jadi beruntung Beruntung sekali Orang-orang yang wapat di tanah suci Kemudian disolatkan oleh jutaan jemaah Jemaah seperti ini Seperti ini ya Sampai Ada lagi satu lagi Inna lelahi wa inna lelahi radiu'un Ada lagi satu lagi Ada lagi satu lagi Ada lagi satu lagi Jadi udah kita lihat tiga ya disini Inna lelahi wa 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 inna lelahi satu dua banyak banget yang pakai mobil dua, tiga empat empat yang pakai mobil ada lagi di belakang empat yang pakai mobil yang pakai mobil itu empat yang digotong tiga berarti tujuh tujuh jenajah hari ini dikebumikan di makhbar paki al-gorkot inna allah wa inna allahhi roji'un semoga husnul khatibah semua jenajah yang dikebumikan pada hari ini Allahu Akbar saya benar-benar sedikit terkejut ya melihat keadaan seperti ini saya kira cuman satu dua itu hal yang biasa tapi ternyata ada ujian sekaligus ya dikebumikan di makhbar jenatul baku pada saat ini sebentar dulu kita bahas terkait dengan pahala dan lain sebagainya kalau kita lihat dulu suasananya seperti ini setelah jenajah keluar dari Masjid Nabawi tujuh jenajah Allahu Akbar dalam satu waktu lihat jemaah sudah mulai membeludak keluar dari Masjid Nabawi belum lagi yang sudah kita lewati sudah kita lihat tadi bagaimana berebut jenajah berebut menggotong jenajah sekaligus menyebumikan jenajah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tentu saja saya pun tidak lupa untuk terus selalu mendoakan bahar mudah-mudahan bisa segera sampai datang ke dua tanah suci menjalankan ibadah umroh dan haji bisa kita ziarah ke di samping sebelah kiri kita ini amin Allahumaya rabbal alamin Allahu Akbar nah kalau untuk berebut gotong jenajah itu tentu saja kita tahu semua tahu persis bahwa pahalanya itu berlipat-lipat ganda bahkan Allah kasih gambaran untuk kita semua gunung uhud satu kali kita berbuat amal kebaikan di tanah madinah ini gambaran contohnya itu gunung uhud besarnya pahala yang kita dapatkan subhanallah apalagi kalau kita sampai beberapa kali sampai menggotong jenajah sampai nyolatin jenajah semoga di video ini secara tidak langsung buat sahabat El-Bahar kalau berkesempatan datang ke tanah suci itu usahakan kita ikut sholat jenajah karena setiap waktu itu ada sholat jenajah di masjid Nabawi dan juga di masjid Mekah Abul Mekarramah Masjidil Haram Allah Insya Allah pahalanya itu berlipat ganda untuk kita makanya wajar saja kalau memang jemaah tadi berebut banget ikut menggotong jenajah sekaligus mengabumikan kita lihat dulu disini bagaimana jemaah yang berjubel-jubel keluar daripada Masjid Nabawi setelah melaksanakan sholat saya angkat kameranya seperti ini buat sahabat Al-Bahar biar lebih jelas bagaimana menurut komentar sahabat Al-Bahar terkait dengan situasi terkini di Madinah Al-Bahar ada berapa jenajah halo Allah ada 7 jenajah yang sudah kita lihat tadi di video ini jadi perlu kita bahas juga supaya sahabat Al-Bahar tidak gagal paham terkait 7 jenajah yang sudah kita lewati yang sudah kita saksikan tadi itu bukanlah adanya sebuah fenomena bukan ada sesuatu hal atau bisa kita akan mengatakan bisa kita katakan adanya bencana itu jenajah yang wafat di kota Madinah ini kemudian disolatkan di Masjid Nabawi jadi ada yang wafatnya hari kemarin satu hari kemarin bahkan ada yang dua hari kemarin kemudian kemudian didiamkan dulu kemudian dibawa ke Masjid Nabawi proses dan yang lain sebagainya kemudian disolatkan dan dikebumikan di Makbaru Baku ini kemudian ada juga kemungkinan besar jemaah umroh yang wafat di Madinah ini kemudian dikebumikan di Makbaru Baku ini Allah pokoknya mudah-mudahan beberapa jenajah yang sudah kita saksikan tadi semua wafat dalam keadaan Husnul Khatimah Amin Allahumma Ya Rabbal Alamin juga mudah-mudahan sahabat El Bahar semuanya bisa segera sampai datang ke dua Tanah Suci menggalangkan ibadah umroh dan haji Amin Ya Rabbal Alamin sekali lagi terkait dengan pahala yang akan kita dapatkan ketika kita ikut membantu jenajah baik itu menggotong mengebumikan nyolatkan dan yang lain sebagainya itu pahalanya Allahumma memberikan gambaran sebesar gunung uhud kalau kita melaksanakan atau berbuat kebaikan terhadap jenajah satu kali saja apalagi kalau kita dari sholat nyolati kemudian gotong dan ngebumikan itu pasti luar biasa yang kita dapatkan tapi minimal karena kondisinya berebut seperti itu tadi kita tidak mungkin ikut menggotong ikut mengebumikan minimal kita ikut nyolatin saja gitu ya di masjid Haram Mekah atau di masjid Haram Madinah Al-Munawar insyaallah pahala kita akan berlipat dan mudah-mudahan amin ya Rabbah Al-Alami jadi sahabat Al-Bahar sekali lagi itulah tadi situasi terkini di Madinah Al-Munawar sekaligus bagaimana kita lihat jenajah yang diperebutkan untuk digotong dibawa ke janatul baki Al-Gharkot oh iya sekarang kita sudah sampai tidak terasa di depan perhotelan aduh bentar perhotelan jemaah umroh yang ada di kawasan baki ini seperti ini situasinya rame banget kesana begitu juga dengan jalanan yang sudah semakin jame walaupun baru beberapa person saja jemaah yang keluar dari masjid Nabawi tapi ini sudah situasinya sudah seperti ini ya Allah Allah Nisali ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad semoga hajat kita doa kita segera amin dan baiklah sahabat Al-Bahar mungkin itu saja dulu yang kita sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini terima kasih sampai jumpa video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye